Assalamualaikum wr. wb Tiba-tiba beberapa gendroa muncul berikut kuntilanak dan beberapa jenis makhluk halus lainnya Bergerak mengepung Sari Hal itu jelas membuat Sari terkejut Kalian mau apa kemari? Pergi! Jangan genggu aku! Teriak Sari pada kumpulan makhluk halus itu Tapi sepertinya mereka tidak mendengarkannya Sesosok gendroa bahkan menangkap tubuhnya Lepaskan aku! Lepaskan! Oke, kita beralih ke sudut pandang Kiromo Kiromo akhirnya mengakhiri sesi semedinya karena merasakan hawa mencekam Beliau yang berniat menelusuri keberadaan jiwa Sari Malah merasakan kemarahan Akula yang menyebar di udara Kini pikirannya dipenuhi pikiran buruk Apalagi saat beliau menyebab horden ruang semedi itu Terlihat langit mendung dengan awan hitam yang menggulung-gulung Firasatnya mengatakan bahwa bencana besar akan terjadi Sama seperti 19 tahun yang lalu Mengingatnya sama seperti mengingat kembali mimpi buruk Kala itu, Kiromo masih muda Kiprahnya di dunia perdukunan belum cukup dikenal Malam itu, beliau baru saja pulang dari kuburan demi mengumpulkan makhluk halus Sebagai isian jimat pesanan klien Saat masuk ke ruangan khususnya Beliau begitu terkejut saat melihat Nakula memegang potongan kepala bayi Memainkannya seperti layaknya mainan pada umumnya Apalagi, Nakula sesekali menghisap tangannya yang berlumuran darah Di ruangan itu, Nakula hanya sendirian Tidak terlihat Mbok Ino yang bertugas mengasuhnya Kiromo jelas terkejut Melihat putranya yang belum genap setahun memainkan sesuatu yang tidak seharusnya Ia tersulut emosi Memanggil Mbok Ino dengan marah Membuat perempuan tunanetra itu datang tergopo-gopo Apa maksudmu ini, Mbok? Kenapa kamu membiarkan Nakula bermain barang seperti ini? Kiromo bertanya dengan marah Emosinya meledak karena melihat anak yang selalu dijauhkannya Dari benda berbau mistis Malah dibiarkan bermain dengan mayat janin bayi Dia selalu takut Bahwa anaknya yang berdera campuran itu akan benar-benar menjadi monster Yang tidak terkendali jika bersentuhan dengan barang-barang itu Maaf, Doro Denakula rewel terus dan baru diam saat bermain dengan ini Mbok Ino menjawab dengan ketakutan Saya sudah mencoba berbagai cara Tapi Denakula selalu meminta kesini, Doro Sambungnya menjelaskan sembari membungkuk-bungkuk Bagaimana kalau Rahma sampai melihatnya? Mbok, apa yang akan kamu katakan, hah? Kiromo memperingatkan Mbok Ino tidak mampu menjawab Dia juga kini memikirkan apa yang akan terjadi jika Rahma pengasuh lain di rumah itu sampai tahu isi ruangan rahasia itu Karena selama ini yang tahu kebenaran dari seluruh isi rumah itu Hanya mereka berdua dan juga parso Sudah, cepat bereskan kekacauan ini Kiromo menggendong Nakula yang masih asyik bermain dalam genangan darah Merebut kepala bayi yang dipegang anaknya itu dengan tidak sabaran Nakula kecil mulai merengek Dia tidak suka mainannya direbut Tapi Kiromo tidak menggebrisnya dan membawa keluar dari sana Membuat tangisan Nakula semakin menjadi Balita itu menangis hingga tatrum Namun, Kiromo tetap teguh dan tak menuruti kemauan anaknya itu Keputusan Kiromo rupanya salah besar Selama Nakula menangis Cuaca menjadi buruk Awan hitam memenuhi langit dengan guntur Dan kilat yang bersaut-sautan Suaranya begitu keras seperti hanya di atas kepala Hujan deras mulai turun bersama angin Yang bertiup kencang Suasana gelap di desa itu sebagai tanda Akan terjadi badai besar Kiromo sama sekali tak memiliki pikiran apapun Mengenai cuaca yang tiba-tiba berubah Hingga dia melihat putranya Nakula Yang dia letakkan di lantai mulai menunjukkan perubahan Di tubuhnya mulai tumbuh bulu-bulu yang semakin panjang Kuku di kedua tangannya Dan kakinya juga tumbuh memanjang Seperti kuku binatang Ukuran tubuh balita itu juga membengkak Kiromo sama sekali tidak sempat bereaksi Sampai Nakula benar-benar malah rupo Balita itu berubah sempurna menjadi seekor harimau besar Ukuran besarnya bahkan sampai menyentuh langit-langit ruangan Harimau itu menatap marah pada Kiromo Dengan mata emasnya yang menyalah Menggeram dan kemudian Mengaum beberapa kali Seakan-akan meminta sesuatu Tapi Karena melihat Kiromo tak juga memberikan apa yang dia mau Harimau besar itu memutuskan untuk mendobrak langit-langit Menghancurkan atap Dan melompat keluar dari rumah Kiromo baru bereaksi Saat angin kencang beserta hujan menerpa tubuhnya Hingga Membuatnya terhuyung Doro! Doro! Boino Mengguncang tubuh Kiromo karena melihat majikanya itu Begitu terpana dengan apa yang barusan dilihatnya Boino Memang tidak punya mata Tapi mata batinya sudah terasa sejak kecil Membuat wanita itu bisa melalui hari-harinya Tanpa kesusahan layaknya manusia normal Yang mempunyai indera pengelihatan Tapi Kiromo hanya diam saja Pria itu sama sekali tidak tahu apa yang harus dia lakukan Pikirannya kacau Karena apa yang menjadi ketakutannya Baru saja terjadi Saat dewa Kiromo Kemudian teringat anaknya yang lain Beliau mengguncang bundang Boino Dengan tidak sabaran Dimana saat dewa Sementara Kiromo tak berkutik Nakulah yang kini seekor harimau raksasa mengamuk Menghancurkan rumah warga dan membunuh siapapun Yang ditemuinya Suasana hujan badai membuat tak ada yang mengira Bahwa ada monster yang sedang mengincar nyawa mereka Oke Kita beralih sudut pandang Kiromo Kiromo Berlarian di tengah hujan badai Kakinya beberapa kali tersandung sesuatu Hingga membuatnya jatuh bangun Ia bahkan tak perlu meniti tangga Karena terpeleset Dan membuatnya terguling-guling turun Hujan deras dan gelapnya suasana Membuat jarak pandangannya menipis Belum lagi Angin yang seakan-akan ingin menerbangkannya Membuat Kiromo benar-benar kesulitan Beliau kali ini hanya memikirkan sa dewa Yang katanya sedang dibawa pergi pengasuhnya Ke salah satu bidan desa Sebab tiba-tiba demam Untungnya Senter yang dia bawa Sebagai penerangan jalan tidak mati Walau terkena air Jadi beliau masih bisa melanjutkan perjalanannya Walau dengan pincang karena kakinya terkilir Belum juga Memasuki area perkampungan Kiromo sudah dikejutkan dengan adanya mayat perempuan Perempuan itu tetangganya Gadis muda yang diingatnya dengan hamil besar itu Kini dalam keadaan mengenaskan Tubuhnya hampir terbelah dua Akibat luka koyak di perutnya Tentu saja Tidak ada janinnya Bayi itu sudah hilang Sekarang dengan dugaan Kiromo Hanya satu Nakulalah Pelakunya Bunyi gemuruh yang daset terdengar Beserta getaran tanah Yang seperti gemba bumi Lelaki muda seperti Kiromo Bahkan tidak mampu menapak Di tanah yang sudah becek itu Tidak lama datang air berlumpur Yang mengalir semakin deras Susah payah Kiromo mencoba menyelamatkan dirinya Merangkak menaiki tangga yang baru saja membuatnya jatuh Akhirnya Kiromo berhasil naik ke dataran yang lebih tinggi Dengan badan penuh lumpur Nafasnya tersenggal begitu lelah Melihat banjir besar di depan matanya Membuatnya tertegun Hal semacam itu seharusnya tidak terjadi Kiromo menatap kekejauhan Seperti orang bodoh Dia tahu bencana besar Benar-benar sudah terjadi Kilatan cahaya petir Setidaknya mampu memperlihatkan Keadaan desa itu Walau hanya beberapa detik Namun Sudah cukup untuk memperlihatkan Bahwa desa di kaki pegunungan itu Sudah rata tertimbun tanah longsor Ah Kiromo Menangis meraung-raung Meratapi keadaan desa yang sudah hilang Satu hal yang membuatnya sangat menyesal Adalah karena beliau tidak mampu menemukan sah dewa Dalam pikirannya Salah satu anak kembarnya itu Pasti sudah ikut tertimbun Dalam tanah Kiromo benar-benar menyesal Beliau yang takut nakula akan menjadi Pembawa bencana besar Malah ia sendirilah Yang menjadi pemicunya Menangisinya pun Tidak ada gunanya Entah sudah berapa lama Kiromo berada di tempat itu Berdiam diri setelah lelah menangis Menatap nanar di kejauhan Walau yang terlihat hanya gelap Hujan pun sudah redah Dinginnya angin Yang berhembus Seakan tidak terasa Lalu perlahan Cahaya bulan muncul setelah langit kembali bersih Bulan purnama sempurna yang memang terjadi malam itu Kini terlihat lagi Menerangi keadaan Sebuah suara tapa kaki yang menginjak tanah basah Mengejutkan Kiromo Saat beliau berbalik Ada sesosok genderuo Yang mendekat padanya Beliau mengenali genderuo itu Dia adalah Genderuo muda Yang tinggal di rumpun bambu dekat sungai Yang mengalir di pintu masuk desa Kiromo tidak memiliki dugaan apapun Mengenai mengapa genderuo itu mendatanginya Beliau sudah terlampau Wotus asa Tapi Semangat Kiromo kembali lagi Tatkala melihat apa yang sedang direngkum makhluk itu Dalam pelukannya Anakku sa dewa Desahnya Dengan berurai air mata Beliau memeluk putranya Menciuminya Meratapinya dengan penuh kebahagiaan Hingga membuat sa dewa yang tadinya dalam keadaan lelap Menjadi menangis Keadaan baletak itu baik-baik saja Walau penuh lumpur Rupanya genderuo yang biasa disapa sa dewa Jika sedang melewati jembatan keluar masuk desa itu Telah menyelamatkannya Perasaan Kiromo benar-benar sangat lega kala itu Sedetik terlupa pada anaknya yang lain Yang entah dimana keberadaannya Kiromo memutuskan untuk mencari Nakula Setelah memulangkan sa dewa ke rumah Rumah Kiromo memang selamat Karena memang terpisah dari perkampungan desa Menyendiri di atas bukit Atau mungkin Memang Nakula menghendaki agar rumahnya tidak rusak Karena tanah longsoran hanya berjarah beberapa meter dari rumahnya Menurut informasi beberapa makhluk halus Yang ada di tempat itu Kiromo menuju ke pegunungan Ia akan menjemput Nakula disana Perjalanan kesana sangat sulit Karena medan yang sudah porak-porandakan ditambah keadaan kakinya Yang masih sakit akibat terkilir Walau begitu Kiromo tetap bertekad pergi Menurutnya Nakula pasti sudah tidak marah lagi Sebab Badai sudah berhenti Perasaannya sebagai seorang ayah Tetap merasa bersalah Walaupun anak itu baru saja mewujudkan mimpi buruknya Ia akan tetap pergi membujuk Bahkan jika nyawanya sudah ditetapkan hilang hari ini Sepajang jalan Yang sudah tak karuan bentuknya Kiromo dibantu oleh segala makhluk halus penghuni gunung Mereka menunjukkan jalan yang benar menuju tempat keberadaan Nakula Lalu Beliau pun sampai saat hari sudah terang Di puncak pegunungan itu Ujung tanah yang longsor Kini Menjadi hambaran tanah gembur Beserta kayu dan ranting-ranting pohon Serta batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya Sebegitu jauhnya menutupi seluruh tempat Yang tadinya sebuah desa disana Kini Tidak terlihat bahwa di kaki pegunungan itu Ada tanda-tanda keberadaan sebuah tempat pemukiman manusia Geraman Gendruwo Yang menyelamatkan Sadeo menyadarkan Kiromo dari lamunannya Makhluk itu menunjuk ke suatu tempat Di balik bebatuan besar Kiromo melihat segelebatan warna loreng Dugaannya Itu pasti nakulah Karena hutan di gunung ini Tidak pernah ditemukan keberadaan harimau sungguhan Dan benar saja Seekor harimau besar Sosok perubahan akula Ada disana Harimau yang memiliki ukuran normal itu Nampak sedang bermain-main dengan kepala manusia Riang sekali seperti seekor kucing Yang sedang bermain tikus Pemandangan yang sangat mengejutkan bagi Kiromo Anakku Ger Nakulah Pulang yuk leh Bujuk Kiromo Harimau itu Menatap Kiromo sebentar Hanya sebentar lalu bermain lagi Melompat-lompat Mengejar kepala yang menggelinding Karena berada di tanah miring Kiromo jelas bingung Sama sekali tidak memiliki ide Untuk membucuk anaknya itu Seakan ilham Yang selalu datang mengalir setiap kali Dimintai tolong oleh klien ini Menjadi mandek begitu saja Hingga membuatnya seperti orang bodoh Dengan gemas Dia menjembak rambutnya sendiri Genderu yang sedari tadi Mengikuti Kiromo Tiba-tiba bergerak maju Ia mengeluarkan sesuatu dari balik kain Yang menutupi daerah kemaluannya Seorang perempuan dengan perut besar Lalu meletakkan di atas batu Mata Kiromo membalalak Ketika melihatnya Karena beliau mengenali perempuan itu Sebagai pengasuh sadewah Yang tidak habis pikir Kenapa genderu itu menyimpannya Dan tidak memberitahukan hal itu padanya Rahmah Harimau Nakula Yang tadinya tidak tertarik pun Langsung bergerak menerekam Mengoyak mencabik wanita itu Menggigit keluar bayinya Lalu duduk dengan khusyuk Menyantap janin yang masih merah itu Setelah selesai makan Tubuh harimau itu menyusut Terus menyusut hingga akhirnya Berubah sepenuhnya kembali menjadi bayi Nakula Balita itu tertawa saat melihat ayahnya Berdiri Dan dengan langkah kecilnya berusaha menghampiri Kiromo Tapi genderu yang ada di sana langsung menangkapnya Makhluk itu seperti tahu Bahwa Kiromo pasti tidak mampu mengejar Jika sampai Nakula jatuh Karena kemiringan tempat itu Jadi dia menggantikannya Lalu memberikannya pada Kiromo Masih begitu terpanah bahwa anak kecil itu baru saja mewujudkan mimpi buruknya Selama ini Kiromo selalu dihantui kata-kata istrinya Bahwa Nakula akan menjadi pembawa bencana besar Beliau sudah melakukan antisipasi Tapi Seperti yang terlihat Apapun itu Nakula seperti tidak bisa lari dari takdirnya Lalu Mengenai apa yang terjadi Biarlah berlalu Waktu tidak mungkin diputar mundur Yang mati tetap mati Maka yang bisa dilakukannya Hanya melangkah maju Kembali melanjutkan hidup Sejak kejadian itu Kiromo tidak lagi berani memancing amarah Nakula Dia sebisa mungkin berusaha bersikap lemah lembut Dan selalu memberikan pengertiannya Pada anaknya itu Menuruti segala sesuatu yang dia inginkan Nakula Jika masih-masih Dalam konteks Yang bisa diterima Sedangkan Gendruwo Yang menyelamatkan Sadewa Kini menjadi salah satu penghuni Di kediaman Kiromo Mereka memberinya nama Wowo Anda kenapa Wowo agak berbeda Dengan Gendruwo sejenisnya Seperti bahwa makhluk itu Tidak memiliki kepintaran yang sama dengan Gendruwo lain Dia bahkan tidak pernah bicara Bersikap lebih lembut dan kadang penakut Benar-benar berbeda 180 derajat Dari jenisnya yang terkenal Bangkis dan kejam Oke Kita beralih ke sudut pandang Kiromo Suasana siang hari Kini benar-benar Berubah sangat gelap Gilatan cahaya petir Bergantian menunjukkan pesonanya Kiromo dalam perjalanan Menuju kampus bersama Parso Perubahan cuaca yang dilihatnya jelas Berasal dari daerah itu Apalagi Beliau tahu Bahwa kedua anaknya berada di sana hari ini Pikiran Kiromo sekarang begitu was-was Takut bahwa emosi Nakula Akan menghancurkan tempat itu Beserta seluruh isinya Mengulangi kejadian yang sama Seperti belasan tahun lalu Parso Nyetir lebih cepat Oke Kita beralih ke sudut pandang Sadewa Hah Aduh Sakit mas Sadewa Memegitat kalak Nakula Berusaha membalut luka di lehernya Kali ini Nakula hanya diam saja Terpana pada rasa bersalah Apalagi saat ditatapnya Noda darah pada kaos yang dikenakan adiknya itu Hatinya bergemur hebat Emosinya sedang berada di ujung tanduk Dapat meledak kapan saja Melihat kejadian itu Rama pun Mencoba membantu Udah mas Membuatnya membuatnya merasa bersalah Apalagi Kali ini Kali ini tindakan Nakula sudah keluar dari batas kewajaran Kilatan cahaya petir Beserta suara gunturnya Memekahkan telinga Nakula menatap kekejauhan Ia tahu Itu adalah cara para makhluk halus bawaannya Memberitahu lokasi keberadaan Sari Kamu lari cukup jauh ya Gua maafnya Oke Kita beralih ke sudut pandang Sari Hiyah Rupanya Sari masih berjuang melawan makhluk yang berusaha menangkapnya Dengan sekali tebasan cakarnya Makhluk sejenis kundilanak pun lenyap seketika Terlihat juga Bahwa beberapa genderwo yang ada di sana juga terluka Ternyata Sari masih memiliki simpanan kekuatan bertarung Walau begitu Jumlah makhluk halus yang terus berdatangan membuatnya kerepotan Nakulah Beraninya kamu mengirim sampah-sampah ini untuk menghancurkanku Jika berani Datanglah sendiri lawan aku Teriak Sari Yang marah karena terus diganggu makhluk-makhluk halus Yang tidak kenal takut pada kekuatan mereka Yang tak sebanding dengannya Tiba-tiba Aku disini Sari Masih memiliki refleks terkejutnya Saat mendengar suara Nakulah Dia bahkan terjatuh ke belakang saking kagetnya Matanya terbelalak Tak menyangka Bahwa Nakulah akan datang secepat itu Untuk menemuinya Keadanya yang sudah payah Benar-benar tidak menguntungkannya Tapi Saat melihat Sadewan dan Rama Juga berada di sana Membuatnya memiliki rencana Pengecut Kamu membawa bala bantuan Desisnya Aku tidak membutuhkan mereka Mereka hanya untuk mengirimmu ke neraka Perbedaan kekuatan kita jelas Kamu tidak punya kesempatan Nakulah Menunjukkan cakarnya Memasang kuda-kuda bersiap menyerang Sari Hahaha Kamu benar Tapi juga salah Sari yang saat ini Dalam mode monsternya Tiba-tiba Tiba-tiba malih rupo Kembali ke wujud cantiknya Ramah Niat untuk melepaskan adiknya Sudah aku bilang Jangan sentuh saudaraku Ucapnya geram Tatapan tajam mata emasnya Seakan bisa menembus ke dalam jiwa Sari Hahaha Saudara Kamu bercanda Makhluk sepertimu Bisa-bisanya menganggap manusia sebagai saudara Menggelikan Makhluk seperti apa dirimu Kamu sendiri sangat jelas Lalu bagaimana kamu bisa menganggap dirimu Sebagai saudara dari makhluk lemah seperti manusia Ucap Sari Mencoba memecah Ideologi nakulah Aku tahu Kamu menyukai iku kan Nah Sekarang berikan ramah padaku Lalu Kita bisa bersama Sari membentangkan kedua tangannya Dan tersenyum merayu Menggunakan cara itu Siapa tahu berguna demi keselamatan nyawanya Jangan mimpi kamu perempuan jelek Teriakan Sadewa tidak terima Dia juga marah Atas apa yang baru saja dikatakan Sari Kamu Sari Tentu saja marah Merasa bahwa dirinya lebih unggul dari Sadewa Ia pun menyerang pemuda itu Sadewa jatuh ke tanah Sembari memegangi lehernya Yang tiba-tiba terasa sakit seperti terbakar Rupanya Sari menggunakan luka cakaran kukunya Di leher Sadewa untuk menyakiti pemuda itu Dia sengaja meninggalkan jejak kekuatannya Pada luka itu Adalah demi ini Dengan begini Seseorang seperti Nakula akan dipaksa memilih Siapa yang akan dia selamatkan Setidaknya Itulah yang dipikirkan Sari Nyatanya Nakula benar-benar sangat marah Dengan emosinya yang sudah meledak Dia berubah menjadi manusia harimau Ledakan energinya menggelegar Mampu menerbangkan segala sesuatu di tempat itu Ambar Dengan secepat kilat Nakula melesat menangkap batang leher Sari Yang bahkan tidak sempat berkedip Mengainkan gedis itu hingga tubuhnya terlempar beberapa meter Lalu tergeletak tak bergerak Ah Lepaskan aku Seorang perempuan memberontak Mencoba melespaskan batang lehernya Dari cengkraman tangan Nakula Itulah Ambar Sesosok siluman harimau yang selama ini menempati raga Sari Dan mengubahnya menjadi monster Ambar mengambil alih tubuh Sari Saat Nakula memutuskan untuk mengirim perempuan itu Kedalam alam penyiksaan Dengan memanfaatkan kekuatan Kiromo Dia menempel di jiwa Sari Ikut tertarik luar dari alam goib itu Dan masuk ke dalam tubuh Sari Menekan jiwa asli Sari ke alam bawah sadarnya Yang paling dasar dan mengurungnya di sana Ambar sangat pintar memanfaatkan ingatan Sari Dan juga memiliki kemampuan untuk menipu ulung Itulah sebabnya Kiromo bahkan tidak tahu Kalau yang ada di tubuh Sari Bukan jiwa asli Sari Tapi dirinya Lalu Ketertarikan Ambar pada Rama bukan tanpa sebab Bukan juga karena ingatan Sari Tentang pemuda itu Tapi Karena jiwa murni Rama Rama adalah pemuda yang memiliki hari kelahiran wingit Wangi jiwanya Adalah kesukaan makhluk dari bangsa jin Maupun siluman Kemurnian jiwa Rama Dapat meningkatkan kekuatan makhluk manapun Di dunia Untuk menembus evolusi menjadi makhluk yang lebih kuat Rama Sudah dalam bahaya mistik Sejak sebelum kelahirannya Bahkan Nakula pun tak luput Dia juga sangat menyukai Rama Dan hampir memakanya ketika mereka masih kecil Untungnya Berkat Kiromo yang selalu menanamkan ideologi Bahwa melindungi saudara Adalah segalanya Membuat Nakula berbalik begitu menyayanginya Seperti dia mencintai adik kembarnya Sadewa Lalu Bagaimana bisa seseorang Yang baru dikenal menyuruhnya memilih satu Maka pilihan Nakula Tentu melenyapkan dalang yang menyebabkan bahaya Rama Adalah putera Pandu Wijaya Yang merupakan adik kandung Kiromo Itu berarti Rama adalah keponakan Kiromo Sekaligus adik sepupu si kembar Nakula Sadewa Rama lahir dari seorang ibu bernama Aima Dia anak kedua Kakaknya bernama Mahardika Estrada Yang 4 tahun lebih tua Rama lahir dengan woton wingit Kelahirannya bahkan membuat matahari berhenti bersinar sejenak Atau bisa dibilang Ia lahir di saat gerhana matahari sedang berlangsung Ketika fenomena ini terjadi Banyak kekuatan mistis Yang lepas kendali Termasuk melemahkan batas antara dunia manusia Dan dunia gaib Ledakan energi spiritual ini Bisa digunakan makhluk halus untuk meningkatkan kekuatannya Termasuk Meminta para sekutu manusia untuk melakukan ritual-ritual tertentu Terkhusus tumbal Bayi yang lahir pada saat ini Sudah dipastikan memiliki keistimewaan Karena menghirup atau menyerap energi alam tersebut Dan menyimpannya Di jiwa mereka Keberadaan kekuatan tersebut di tubuh mereka menjadi murni Karena itulah Jiwa mereka selalu menjadi incaran makhluk-makhluk gaib Demi untuk menyerap kembali energi Yang sudah dimurnikan tersebut Seperti memainan madu dari sarang lebah Jika boleh memilih Rama juga tidak ingin lahir di hari itu Sayangnya Malang tak dapat dipilih Takdir tidak bisa diputar balik Kesadaran Rama mengenai dunia gaib Tentu saja Sudah terjadi sejak kecil Bahkan Sebelum kelahirannya Makhluk-makhluk seakan tahu Bahwa Rama adalah Pembawa jiwa murni istimewa Mereka memperebutkannya Berkat bantuan Kiromo Dirinya tetap aman berada di kandungan ibunya Hingga lahir ke dunia Seperti yang terlihat sekarang Amukan akulah yang semakin menjadi-jadi Kilatan petri yang mengelilinginya Membuat pohon-pohon terbakar Semua hanya karena Rama Rama sadar betul Dia yang selalu menjadi penyebab sepupunya Terjerat masalah Semua hanya karena dia terlalu gampang disukai Rasa sayang si kembar Bukan semata datang begitu saja Tapi Karena dari lahir Kiromo sudah memperkenalkan mereka Beliau tahu Nakula akan sangat merepotkan Dan selalu berusaha Membuat anaknya itu Tidak menjadi pembawa bencana Seperti yang dikatakan ibunya Saat mengetahui Bahwa Rama lahir di hari sakral Kiromo sudah cemas Dia tentu Mengkhawatirkan keselamatan keponakannya itu Dari anaknya sendiri Karena sadar Nakula yang bukan sepenuhnya manusia Akan tertarik untuk mendapatkan kemurnian jiwanya juga Oleh sebab itu Sejak Rama lahir Dia sudah memperkenalkannya pada si kembar Yang saat itu berusia 6 bulan Lihat-lihat Ini Rama Ucap Kiromo Sembari memperlihatkan bayi Rama Yang ada di tangannya Kepada si kembar Yang didudukannya Di kereta bayi Ia sebenarnya Ia berdiri dan mencoba meraih Begitu tertarik dengan apa yang dipegang ayahnya Intinya bersyukur Karena kedua keponakannya itu Selamat dari bencana yang mencoba meraih Tentu Tentu Sangis hingga tak bersangis Hingga tak bersuara Karena luka di tangannya Apalagi Kepanikan itu tentu Nakula penyebabnya Ia lepas dari pengawasan Dalam keadaan lapar Memutuskan menggigit Rama Yang kala itu didudukan di kereta bayi Gigitan Nakula cukup dalam Walau hanya memiliki 4 gigi kecil Darah mengalir begitu banyak Hingga membuat seluruh orang panik Dan langsung membawa anak itu ke klinik Di rumah Kiroma terus-terusan menasehati Nakula Hingga anak itu tertidur Sejak kejadian itu Aima menjaga jarak dengan Nakula Ia sama sekali tak mengizinkan Nakula mendekati Rama Karena marah dan menganggapnya berbahaya Untungnya Kegigihan pandu dalam menasehati istrinya Tidak kendor Dan berhasil membuat Aima tak membenci Nakula Walaupun dalam hati kecilnya Masih tak rela Bukan Nakula namanya Kalau tak membuat Aima kapok Nakula selalu membuat bibinya Ketakutan karena selalu merasakan horror di rumahnya sendiri Bahkan suatu kali Aima pernah dibuat hampir jantungan Karena menemukan jempol kaki di dalam mulut Nakula Dia jelas melihat Balita itu menghisapnya Layaknya permen Namun Setelah dilihat kembali Ternyata barang yang dihisap Nakula Itu hanyalah potongan mainan Aima bahkan meragukan kewarasannya sendiri Apalagi Pandu mengatakan hal itu terjadi Karena Aima yang terlalu curigaan Dan waspada terhadap Nakula Hingga menyebabkan halusinasi Lalu Mengenai Nakula Dia tidak pernah mencoba menyerang Rama lagi Mungkin Sudah menjadi salah satu kehebatannya Nakula mengerti apa yang sedang diupayakan Kiromo padanya Dia menjadi begitu takut Setiap kali Rama menangis Begitu peduli dan selalu penasaran Layaknya seorang anak yang sudah mengerti di dunia Keistimewaan Rama Sudah terlihat sejak kecil Sepertinya Dia memiliki kemampuan untuk memikat siapapun Entah manusia Atau makhluk halus Bayi itu kadang-kadang tertawa sendiri Tanpa terlihat ada yang mengajaknya bermain Tentu Dalam penglihatan normal Nyatanya selalu ada makhluk halus Yang mengelilinginya Makhluk-makhluk itu Hanya mendekat saja Karena raja yang ditulis Kiromo Mampu melindungi bayi itu Jika hanya dari makhluk rendahan Ada juga Wowo Yang ditugaskan untuk menjaganya Jika sedang berkunjung ke kediaman Kiromo Kebiasaan berinteraksi dengan makhluk halus Membuat Rama tak memiliki rasa takut Terhadap hantu apapun Termasuk genderu Wowo Dia bahkan membuat Wowo begitu menyukainya Sejak dia anak-anak Rama akan membawakan darah kerbau Dari rumah jagal ayahnya Jika datang berkunjung Tentu Membuatkan Kiromo untuk permainan saja Begitu mirip dengan Sadewa Yang walaupun lahir dengan kemampuan Supranatural Tapi sama sekali tidak hobi dengan dunia gaib Padahal kemampuannya cukup bagus Dia bisa mengjinakan makhluk apapun Yang pernah ditemuinya termasuk Om Druwo Yang saat ini merangkuh Rama dan Sadewa Membawanya menjauh dari Nakula yang semakin mengamuk takkaruan Pepohonan sekeliling Nakula Dan Ambar Terbakar semakin hebat Tatkala petir menyambar berulang-ulang Api Kini telah mengepung mereka berdua Nakula bergeming dengan tangan kanannya Yang masih mencengkram batang leher Ambar Tak peduli bagaimanapun upaya yang dia lakukan Lepaskan aku Lepaskan aku brengsek Pinta Ambar dengan kasar Nakula Kamu tidak boleh membunuhku Kenapa tidak Beri aku alasan Ucap Nakula Lalu mengangkat Ambar ke udara Membuat perempuan itu menedang-nedang udara Karena tak memiliki pijakan Karena kita sama Kamu harus memilikku Jawaban Ambar Membuat Nakula tertawa dengan keras Hahaha Makhluk rendahan sepertimu Menganggap derajat kita sama Nakula tertawa lagi Sampai puas Kamu terlalu banyak bermimpi Hahaha Nakula kembali memasang wajah seriusnya Mengeratkan cengkramannya Tangannya membuat Ambar semakin kesakitan Jangan Jangan bunuh aku Ambar semakin ketakutan Karena Nakula sama sekali tidak menunjukkan tanda belas kasihan Aku sudah memberimu kesempatan Menikmati pembunuhan di dunia Aku juga sudah memberimu peringatan Untuk menjauhi saudaraku Sejak pertama kali kita bertemu Sayang sekali Wangimu yang berlombor darah bayi Kamu nodai dengan ketidak patuhanmu Jika saja kamu mendengarkan aku Saat ini hidupmu akan senang Sudah terlambat untuk meminta pengampunan Bahkan kematianmu Dan seluruh keturunanmu Tidak akan cukup untuk membayar setetes darah adik-adikku Tidak Dan Sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan ceritanya di par berikutnya Dan tentunya dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton